Pemerintah Kota Surakarta dan penyerangan rekor muri untuk digitalisasi ekosistem pasar di Kota Surakarta. Baik, saya ucapkan selamat datang untuk balik atas Surakarta. Terima kasih. 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 Yang jelas pasar-pasar tradisional kita, perdagang-perdagangnya, pembelinya kita dorong untuk melakukan transaksi secara cashless. Lalu tadi ada di PIMU kan juga beberapa aplikasi agar perdagang-perdagang ini bisa menjadi agen dari bank-bank itu. Jadi kan didemokan masalah bank sampah, mereka nanti juga bisa melakukan penarikan uang, transfer, pembayaran retribusi, giling. Targetnya semua pasar? Ya nanti ini kan tantangannya kan di masalah edukasi, edukasi perdagang, pembeli, ya butuh waktu lah. Tapi kita sudah arahnya ke sana, tenang aja. Semua fasilitas kudus apakah juga udah? Ya hampir semua sih. Nanti kedepannya lebih kita galakan lagi. Ini kan kita butuh waktu untuk edukasi, untuk sosialisasi, kita butuh waktu. Ada nggak mas Tarja, insal-salu kemaskannya kita bukan 100%? Ya sebelum situ, harusnya kita kejar semua nanti. Mas Anu, saat ini kalau smart city-nya lebih fokus ke ekonomiannya? Ya Anu, kan karena untuk program percepatan pemulihan ekonomi juga. Kalau untuk fasilitas publik, untuk fasilitas publik kayak loiti gratis? Nanti kita kejar juga. Nanti kita galakan lagi. Jadi kalau smart city ya semuanya harus ada smart connection juga. Jadi kan kita sudah meluncurkan 5G itu di tahun ini, jadi ya nanti kita galakan lagi. Selain BNI mungkin ada perusahaan lainnya? Semua, semua bank nanti kita mensupport kita. Terima kasih.